Fobirsa siswa YPAC Surakarta tampak senang dan semangat atas kunjungan atlet timnas para game bola basket kursi roda. Siswa-siswa Yayasan Penyandang Anak Cacat Surakarta memberikan doa agar nantinya dalam para games mendapatkan medali emas. Bertepat di Yayasan Penyandang Anak Cacat Surakarta, atlet timnas bola basket kursi roda mengunjungi siswa-siswa YPAC. Di sana mereka mengajarkan dan sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tampak senang dan bahagia terpancar di wajah mereka. Sebelum berpamitan, timnas bola basket kursi roda berdoa bersama dengan siswa YPAC berharap di para games mendapatkan hasil yang memuaskan. Rizky, siswa kelas 5 ini, mendoakan agar atlet timnas para games bola basket kursi roda dapat membawa pulang medali emas. Menter saya merasa bangga bisa bertemu mas-mas tim basket dan saya merasa merasa senang dan merasa motivasi buat kita semua. Saya mendoakan semoga tim basket mendapatkan medali emas di asian para games dan sehat selalu dan semoga membakilkan Indonesia kita. Kepala sekolah YPAC Nigma sangat senang akan kehadiran timnas bola basket kursi roda ini. Dengan datangnya timnas bola basket kursi roda ini dapat memotivasi anak-anak agar bisa berprestasi seperti mereka. Kami sangat senang sekali mereka datang ke sini memotivasi anak-anak sehingga mereka senang. Tadi bahkan ada 8 anak yang bisa mencoba kursi roda ini untuk peserta asian para games. Ternyata mereka termotivasi dan itu adalah motivasi yang nyata bahwa saya seperti ini pasti bisa kalau saya mau. Apalagi tadi coach mengatakan bahwa basketball untuk Indonesia ini baru terbentuk sejak bulan Desember tahun kemarin. Berarti baru sekitar 10 bulan atau 11 bulan tetapi mereka sudah bagus sekali. Bahkan trik-trik yang tadi sudah di atraksi di sini anak-anak bersemangat sehingga tidak takut. Duduk di kursi roda yang baru dengan moda seperti itu tadi ada satu yang takut bagas. Tetapi mereka senang, mereka bisa menyesuaikan dan mereka semangat saya harus bisa belajar untuk itu. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.